Ini ilmu-ilmu kerohanian orang Melayu kita Allah subhanahu wa ta'ala buka ilmu sesuai dengan tempat dia Itu banyak di tempat kita, tak banyak di tempat Arab Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Ustadz Amin Yang dari Malaysia itu guys ya Ya Masya Allah beliau penyampaiannya sangat-sangat jelas sekali Dan juga membuat kita faham Dan banyak istilahnya yang disampaikan oleh Ustadz Amin ini Banyak yang di luar pengetahuan kita Maksudnya adalah ilmu beliau tu lagi best macam tu ya guys ya Biasa kalau kita dengar kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah tu Itu tu je Tapi Ustadz Amin ni dia memang berbeza guys ya Penyampaiannya dan kajian-kajiannya itu memang terbaik Nah tak apa-apa lama-lama Kita nak tengok ni guys Sebagaimana istilahnya ilmu hikmah orang Melayu Kata Ustadz Amin ni Jom kita tengok videonya Let's go Saya baik dengan teman-teman kutu pengalaman Muslim Negara tu Dia kata Ustadz Ustadz kena jumpa satu orang Pembuat keris Oh Daripada Tengganu Dia buat keris untuk Sultan Tengganu Sultan Mahmud Almarhum Sultan Mahmud dulu Ustadz kena ziarah Ustadz Saya tahu je ke Dan Muslim Negara ada keluarkan buku mengenai dia Kan Saya kata ok Dia tunjukkan orang ni gambar dia pun semua Ustadz dapatkan alamat Kami pun dah tak tahu duduk mana Saya pun cari-cari-cari-cari-cari Jumpa Jumpa nama dia Abu Bakar Pak Bakar saya panggil Pak Bakar Kan Jadi Setiap kali pergi Saya akan ziarah Setiap kali saya pergi Tengganu Hampir sebulan sekali Saya akan ziarah dia Jadi dia kata Ustadz Sebelum Almarhum meninggal Dia suruh saya buat 5 bilah keris Maaf 7 bilah keris Saya sempat siapkan 2 5 lagi saya tak sempat siap Elok-elok siap Almarhum mangkat Jadi saya jumpa Sultan Mizan Nak persembahkan 5 Sultan Mizan kata Tok Terima kasih banyak lah buatkan Untuk ayah dia Apa nama Keris Saya adiah kat Tok lah 5-5 ni Adiah kat Jadi 5 tu ada kat dia 2 sempat persembahkan Kan ok Dia kata Ustadz Antara 5-5 ni Ustadz Ada satu ni Daripada tulang mawas Oh iya ke tu Iya Ustadz Dia pun cerita lah Sekarang sejam Tulang mawas ni Tulang inilah Apa semua Saya kata ok 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 Jadi tulang mawas ni pun Ada dalam pengetahuan saya lah Sebagai salah satu besi Salah satu besi Untuk orang Melayu buat keris Kan ok Tapi saya kata Oh tuan mahu cari mana Tulang mawas sampai sekarang ni kan Kalau besi-besi lain tu Kita bolehlah cari Ok Kemudian saya pun bincang Dengan beberapa pihak Saya jumpa Haji Zamli Yang buat kerisah Buku kerisah apa Kerisah ke Melayu Semanjung tu Dekat dalam buku Haji Zamli Haji Zamli ada tuliskan Satu kisah Guru dia Pak Mood Pak Mood Pak Mood Kelantan Allah Ya Raham Ninggalah Apa Buat Buat Bilah dengan tulang mawas Keluar api yang sangat Memang Sampai nak Membutakan mata lah Dalam buku tu tulis Sampai dia pun lari semua Oh Itu kali kedua Saya dengar pasal tulang mawas Kata Uish Pelik ni Kan Ok Kemudian saya pun Jalan Apa nama Pandang Pergilah Program pun semua Saya jumpa balik Muzium negara Saya kata Tuan Nak tanya sikit Ada tak Muzium negara Pernah kaji Mengenai tulang mawas Oh ada Ustaz Dan Muzium negara Pernah keluarkan Buku mengenai tulang mawas tu Oh ya ke Boleh tak tengok Ok dia pun bagi Bagi-bagi Tengok Jadi dia kata Ustaz Tulang mawas ni adalah Orang tua-tua kita ni Kita cerita 1,800 tahun dulu 1,000 tahun dulu Orang tua-tua kita ni Dia ada 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 tools Sabit ke Kan Tajak ke Cangkul ke Dia panggil Peralatan bersoket Ada soket tu Dan Antara peralatan-peralatan bersoket itu Ada peralatan tu Dinamakan sebagai Tulang mawas Saya pun kata Ah Ingatkan tulang mawas sungguh Yang tulang mawas yang Katakan Dia punya Dia punya cerita dia Mawas ni sekut binatang Tulang sini dia besi ya Untuk dia Apa nama Untuk dia menebas Ini pun besi juga Tapi mengikut muzium negara Kata Ah tulang ni Pandanya tulang apa Peralatan bersoket Saya kata Oh peralatan bersoket Orang Melayu kita Pandai pula dia Apa nama Menamakan benda tu kan Okey lah Ambil lah Saya punya Step seterusnya Satu hari Saya Habis ramah dekat Bangi 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 tu lepas Lepas syak tau Jadi Habis kat Kukul 11 Bebal-bebal 11 setengah lah Lebih kurang macam tu Dia kata Ustaz Boleh tak datang Rumah saya sekarang Saya kata Kukul 11 hari Kukul 12 hari Dekat kan Datang Ustaz Datang Ustaz Ada benda Saya nak tunjukkan Ustaz Okey Allah kata pun Saya Lambat dah ni Ustaz datang Ustaz Saya pun Oh ialah Rumah ada Dekat Ampang Sampai tu Dia pula bangi Saya kat Ampang Pukul 12 hari Kukul 1 pun sampai Sampai-sampai Dia kata Ustaz Saya dengar Ustaz tengah cari Kaji besar tulang mawas Sebagai salah satu Besi yang dimasukkan Dekat Orang Melayu Okey Saya kata betul Ustaz nak tengok tak Tulang mawas Saya punya Main setting Ini Peralatan bersoket lah ni Dia buka Dia buka Saya tengok Ini tak macam Biasa saya tengok Saya kata kan Saya pun berbual Dekat pukul 2 pagi Pukul 3 pagi Saya kata tuan Boleh tak Saya nak pinjam Tiga hari Bapak Ustaz Alah Saya pinjam je Kejap je Boleh tak Tak boleh Ustaz Alah boleh lah Saya pun pujuk Pujuk Akhirnya Dia pinjam dengan saya Okey Esok pagi Tonton silam Pagi-pagi Saya suruh nak buah saya Saya pakai saksi Saksi hidup Saya kata Tolong Hantar UTM Johor Cukup ke Tak cukup Sample Minta doktor tu Run Kan mesin Kaji apa Telang mawas ni Minta tolong sangat Saya pun Tadi pun doktor Saya tak cukup Sample ni Tapi minta tolong Runningkan mesin Saya kata sebab saya Ada sampel Untuk 3 hari Okey Okey Oh ni Bagus ni kan Dia pun pergi Kaji Masuklah lab Masuk lab 2 hari 3 hari Doktor Kena pulang balik Sebab saya pinjam 3 hari Okey Jadi Tonton silam Keluar keluar result Keluar keluar result Tonton boleh tak kita imagine Tulang kita kan kalsium Kalsium kan Tulang ni kan kalsium Kalsium Transform jadi iron Jadi besi Tonton boleh bayang tak Saya banyak kali cakap kat prof tu Doktor Anggaplah kita ni Kena skam lah Doktor Anggap kita kena skam lah Sebab Saya tak nak cerita Kalau orang Kata orang gelakkan saya Orang Orang kata saya merepek lah Doktor Anggaplah kita kena skam lah Boleh tak orang buat benda ni Dia kata ustaz Macam mana nak sambung Antara kalsium Dengan iron Mana teknologi yang nak diguna Ustaz Wah Kan Saya kata Saya nak cerita kat orang ni Saya tak berani lagi Sebab benda ni Ustaz Kalau ustaz tak berani Siapa yang berani nak cerita Tonton tunggu Tak lama lagi saya akan cerita Beberapa Sample Lab Kita dah masuk Empat lima lab dah Kalsium Tengok kalsium apa Besi itu Apa bahan Tonton silam Besi tulang mawas Dalam dia Ada satu unsur Dipanggil Barium nitride Tonton nanti Google Barium nitride Is dangerous or not Cuba Cuma search kat Google Jangan rasa sekarang Sekarang tengah ada Baca kamar Kejap lagi Barium nitride Tonton Barium nitride ini Bahan dia adalah Bahan beracun Kena Boleh buat Kita punya organ Malfunction Dan boleh Causes of death Sebab tu Tonton kata Tulang mawas ni Kalau kena Boleh tak berhenti darah tu Ya Tonton silam Sebab bahan tu ada Kat situ Kalau dibakar Orang Apa nama Asap dia orang sedut Memang Boleh jadi orang Orang Jadi mutara Boleh jadi Boleh jadi Apa nanya Kita punya Martial ini Malfunction Tonton Coba nanti Barium nitride Coba try Tengok Barium nitride Saya penasaran Jadinya Gimana tulisannya Apa itu Guys Wah Tidak jumpa Ini Saya tak tahu Apa namanya Itu tulisannya Saya Ada Jadi Bila saya Dah ada Satu sampel Jadi Mana-mana Orang Yang ada Keris ke Badik ke Cincin ke Dia kata Ustaz ditulang mawas Saya kata bagi saya Kita 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 tengok Kelab Dan ada beberapa Memang betul Ada satu cincin tu Memang dia ada Usur dia Dia ada Dia ada campur Bukan sahaja Ferum Tapi berbagai-bagai Usur Ada yang Badik ada Ada yang kata Dia ditulang mawas Tapi kita beri Kelab Maksudnya bukan Dia ferum Biasa Ada juga Dan Maksudnya Dan saya Satu hari Tonton Shilan Saya ada Saya ada Video dia tau Satu hari Saya ada satu Sundang Dekat dia punya Aring tu Sundang tu Sundang Dia panggil Kalau orang sebut Sundang Sundang bertina Ada Sundang ratu Bukan-bukan Sundang ratu tu Okey Saya membasuh lah Takde kerja hari tu Basuh-basuh Kena sikit je Saya pun tak perasan Tepi ni Tepi ni tu Tepi ni sikit je Saya tak perasan Eh pasal darah ni Eh Tok kat sini Sikit je Tuan-tuan Tuhan nak tunjukkan Tak berhenti darah tu Tiga jam Saya Saya tekan-tekan Tak berhenti Sampai sana Buka hospital lah Saya cakap Sampai cakap Kenapa darah saya cair Saya ingat darah saya cair Tak ada Clock untuk Berhentikan darah tu Tiga jam tak boleh Kecil je Kecil Besar sikit Jarum lah kena Sikit-sikit tu Lepas tiga jam Berhenti dah Saya dengan Zia Allah SWT Saya dulu Selain daripada Ngaji Apa Belajar universiti ni Saya rajin Ke pondok dan pondok Yang saya belajar Antaranya Lubuk tapah tu Masih mas Kelantan Tok guru rajin lah Dia ada Ajar kita ni Anak murid ni Anak murid yang dipilih tu Dua amalan Satu amalan Berhenti darah Satu lagi Amalan Lepaskan tulang ni Kalau orang Lepaskan tulang Dia baca kat air Lepaskan tulang tu Kawan saya Serasi Amalan ni serasi juga Kadang-kadang Serasi dengan Yang apa nama Yang Tulang tu Saya tak serasi Saya tahu tak jadi Kalau baca Pasal tulang tu Tak jadi Saya serasi dengan darah tu Jadi kalau luka Dengan izan Allah SWT Adalah bacaan dia Berhenti Serasi dia kan Tapi saya kena Tangan saya sendiri Dia tak boleh berhenti darah Ada video dia Saya ambil Lepas 3 jam Berhenti 2 jam Mengalir balik Allah Memang tu Dekat air kecil sikit Dia letak mental wawas Tapi kita nak ceritanya Besi orang senjata Orang Melayu ni Tentang sekalian Kalau lah ada Atuk kita punya ke Moyang kita punya ke Bapak kita punya ke Jagalah baik-baik Kalau besi lama Confirm besi itu Besi istimewa Tentang silan Kalau ada orang nak buang Naratif dia Naratif dia tu Naratif orang ada Antu ke jin ke apa Ambil je Tentang silan Daripada Kena buang kat sungai Benda tu khazanah tu Sebenarnya Dia kena buang Ambil je Kalau tak berani masuk rumah Letak duduk dekat Dekat motor kita tu Bagi tu Ataupun Adalah cara nak buang Tapi jangan Buang benda tu lah Tapi jangan buang kat sungai Sebab Kalau besi lama Memang istimewa orang Melayu kita Saya study besi Tentang silan Sampai collab Sampai Sampai Ini tengah nak Kedepan lagi lah Selesai-selesai orang Melayu kita Bukan sahaja Kita tengok cantik pamor tu Cantik Buatan dia dan sebagainya Tapi besi tu punya rahsia Yang memang luar biasa sebenarnya InsyaAllah Bagi orang Melayu kita Jadi Saya rasa setakat tu je lah Maksudnya Kita punya Saya punya perkongsian eh InsyaAllah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Panjang tu Tak Tuan-tuan Tak habis Mary flash water tu Kan Sekonok lah Tuan-tuan Sekonok Inilah kekayaan Alam Melayu Jadi Ustaz Amin kata Jumpa senjata-senjata lama tu Takut dengan tu Tak apa bagikan saya Saya sedia membeli Kan Tak apa Kita boleh ajar Macam mana Cara pemulihan Macam mana nak baiki Kemulian senjata lama Jadi Kalau tuan-tuan tengok Dalam ni Saya bawa ramai Saudaga-saudaga Pekerisan persenjataan Mereka Harif Tentang Macam mana Membaik pulih Senjata-senjata lama Kan Depan saya ni pun Ada yang baju hijau ni Ustaz Mahfuz Sentara kolator Ustaz Mahfuz Senjata Melayu ada tujuh Yang pertama dipanggil Segenggam 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 ni banyak Lawi kerambit Kukuh harimau Lawi itik Lawi ayam Segenggam Kemudian dia ada sepegang Sepegang ni keris Keris buat perempuan Pakai-perempuan pakai keris Macam-macam keris ada Keris alam Keris tu dia panggil semua Segenggam Okay Tekpi Tekpi juga segenggam Kerai ketikanya Dia panggil selengan Selengan ni Parang Macam-macam Parang ada Ladeng Eko color Apa lagi Rudus Sikin Kan Okay Kemudian Dia ada Setangan Setangan Yang keempat setangan Setangan ni Macam-macam Pedang Pedang-pedang orang Melayu Buaya berenang Apa lagi Melayu Johor Yang lurus Sinangkas Jadi Berapa pakai-pakai Tentang boleh tengok Yang kawan-kawan kita bawa tu Dia ada yang Segenggam Sepegang Setangan Kemudian yang kelima Dia ada Sebediri Sebediri ni Tombak Lembing Dan ada Permainan dia Kena yang keenam Dia ada senafas Senafas ni Meriam Meriam tu nak cucu Dia bukan boleh Dia Kan tahan nafas Begitu kan istinggar Kalau kita nak tembak tu Dia Kan Okay Manah Panah Panah pun sama juga Dia bukan boleh Tak boleh Dia kena Itu pakai senafas Ataupun yang paling tipikal Sumpit lah Orang nampak Senafas tu sumpit je Kan Tapi sebenarnya Senafas itu antara yang Dia punya Keluarga senafas Dan yang ketujuh Adalah serasa Serasa ni Yang tak nampak Tapi rasa Ini ilmu-ilmu Kerohanian Orang Melayu kita Dato' Silan Kenapa ilmu hikmah Dan kerohanian tu Banyak di tempat kita Tak banyak di tempat Arab Okay Allah subhanahu wa ta'ala Buka ilmu Sesuai dengan tempat dia Orang Arab Seher-seher tak banyak Dia perang pada pasir Memang perang betul Macam Perang macam tu Naik kuda Dan sebagainya Sebenarnya Buka ilmu tu kat dia Ilmu yang demikian Okay Ketika pendakwah datang Ke sebagian sini Benda pertama Yang dibersiakan Adalah seher Sebab seher Memang banyak Kat tempat kita Sebab tu kenapa Ilmu hikmah Banyak kat tempat kita Saya baru ni bincang Dengan Muzium Al-Quran Naratiwat Dia telah Cuba Mendigitalkan Dari kurang-kurangnya 39,000 manuskrip Termasuk Manuskrip hikmah Orang Melayu kita Saya bincang Ustaz Lutfi Saya kata Ustaz Okay kita bincang Jom Ilmu hikmah ni macam mana Jadi akhirnya keputusan Keputusan kita Apabila kita Kita mesyuarat Ilmu hikmah orang Melayu Al-ilmu putih Yang ada tu Ilmu putih Ilmu putih tu maksudnya Ilmu tok-tok guru kita Dan sebagainya Tuan-tuan syilat Ilmu putih ni Dia bukan mudah-mudah Untuk dicuba Sebab itu Parang terbang 13 Mei Selepas 13 Mei Tuan-tuan dia dengar Tak pernah terbang lagi Dia ketika Ketika perlu Benda itu Akan jadi Tapi taklah untuk Shot off Tiba-tiba Sana jom terbang Tak ada Ilmu putih tak macam tu Ilmu hitam dia Dia boleh dicuba Boleh Sebab Dia berdamping kan Kebanyakan Ilmu putih Dia tak boleh dicuba Amal Perlu dijadi Sebab itu 13 Mei Sebelum 13 Mei Tak ada orang kenal pun Panglima Saleh tu Tiba-tiba Nama dia meletup Banyak lagi Orang-orang hebat Banyak Tiba-tiba Nama dia meletup Lepas tu Maknanya tak ada nak cerita Mudah-mudah Nak guna ilmu tu Tak ada Walaupun Selendang Merah tu Ada dia punya Dia punya Pewaris dia Ilmu tu Tapi tak mudah-mudah Kita dengar Apa nama Berlaku dekat Dekat Pucung tu Kampung apa Dengan India tu Kampung Medan Tak ada cerita Pasal pangang terbang Pangang betul-betul Memang ada Memang memang Tak terbas kan Sebab ilmu putih Jadi Perlu betul-betul Maka dia akan jadi So serasa-serasa ni Dia ada dua aliran Satu yang hitam Satu yang putih Contoh macam Yang hitam Santau Itu semua Benda-benda yang Tak nampak Tapi rasa Termasuk yang ketujuh Ilmu rasa ni adalah Racun Orang-orang kita terkenal Dengan racun Dia ada satu Orientalis tulis Malay Poison Buku tu Malay Poison Dia cerita Dia kaji Macam mana Yang dia dapat lah Jenai-jenai poison Orang Melayu Ada yang daripada Daripada tumbuh-tumbuhan Getah Ada daripada Haiwan Ada daripada Barang binatang laut Bisa laut dan sebagainya Jadi mana Balik pada cerita Macam mana Persenjataan Dan ilmu-ilmu Kebatinan rait ni Memang ada Sekarang ni Kalau tuan-tuan Nak pergi ziarah Tengok Dekat Muzium Naratiwat Muzium Quran Naratiwat Dia tengah digital kan Maksudnya 39,000 manuskrip Dan Termasuk ilmu-ilmu Ilmu-ilmu Hikmah orang Melayu Ada di sana Dan Wallahualam Allahumma salli Masya Allah Dan yang terakhir Dan yang terakhir adalah Ilmu hikmah Yang ada di Ilmu Melayu ini Ataupun di bumi Melayu Di Nusantara ini Karena orang-orang terdahulu Banyak sudah kisah-kisah Yang kita dengar Bahwasannya Dahulu kita dikenal Nusantara ini Dikenal dengan ilmu hitamnya Dengan adanya Islam Maka insya Allah Ilmu hitam Akan Mengurangi Ataupun musnah Seperti itu Dan Alhamdulillah Kalau kita yakin Kepada Allah Maka insya Allah Kita juga Bisa memeranginya Insya Allah Jadi intinya adalah Kalau kita istilahnya Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Istilahnya juga Istilahnya Mengistikomahkan Amalan-amalan Yang bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anjurkan kepada kita Ajarkan kepada kita Dan juga berpegang Teguh kepada Al-Quran Maka insya Allah Kita diselamatkan Dari hal-hal demikian Ingat Jangan mencari musuh Tapi carilah kawan Sebanyak-banyaknya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jazakumullah Ustadz Amin Dan juga Teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga menambah ilmu Dan wawasan kita Pengetahuan kita Dan kita juga mendapat Ilmu baru Dari barusan Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemiru Dudryo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya